Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman di video kali ini saya akan ngebahas gimana caranya menginstall codeigniter 4 dengan menggunakan komposer untuk menginstall codeigniter 4 dengan menggunakan komposer tentunya teman-teman harus menginstall composernya terlebih dahulu jika teman-teman belum menginstall dan tidak tahu caranya teman-teman bisa lihat video saya yang ada di atas ini nah jika sudah kita lanjut ke step penginstallannya Oke sekarang kita buka ini komentom lalu teman-teman ketikan komposer spasi create project spasi codeigniter 4 garis miring APP starter lalu spasi nama projectnya jadi disini saya akan kasih pilih nama tes setelah itu teman-teman tinggal tekan enter nah disini proses instalasinya sedang berjalan proses instalasi ini bergantung pada kecepatan internet teman-teman sampai disini ini proses instalasinya sudah selesai sekarang kita tinggal coba jalankan codeigniter 4-nya dengan menggunakan perintah PHP sparksoft tapi sebelumnya kita harus masuk dulu ke direktori testnya atau ke direktori projectnya lalu kita ketikan PHP spark surf setelah itu kita tekan enter nah sekarang si codeigniter nya sudah berjalan dan dia jalan di alamat localhost port 8080 sekarang kita coba buka browser lalu kita masukkan alamat yang tadi alamat nya adalah localhost atau HTTP localhost port 8080 kita lihat apakah sudah berjalan ya teman-teman teman-teman lihat sini ini codeigniter 4-nya kita sudah berhasil install dan dia running di localhost port 8080 oke teman-teman segitu aja video instalasi potigniter 4 ini dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye selamat menikmati